Selama 10 bulan ini, dinamika kegiatan poluka memang sangat tinggi. PR masih ada ke depan, yaitu masalah pilkada, kemudian masalah-masalah yang terangkait adalah masalah keamanan, dan politik tentunya, dan hukum. Masih ada beberapa yang harus diselesaikan ke depan. Citra beberapa Menteri Jokowi juga dianggap belum bisa mengerti visi dan misi presiden. Belum lagi, ada persoalan ekonomi yang masih mencegik. Namun risafel adalah isu sensitif. Pihak istana pun masih menolak memberi komentar. Katanya-katanya, gimana kamu yang menentikan seorang presiden? Tetapi asal diganti, Pak. Tapi nanti, ya. Sebagai presiden, Pak Tuhsat. Ya, kalau mau dengar isu, akhirnya pusing. Sejatinya, jika dianggap perlu, risafel memang bisa segera dilakukan. Presiden harus percaya diri merombak kabinetnya untuk memastikan program yang diharuskan akan berjalan demi kesejahteraan rakyat. Pemirsa tidak ada yang lebih pas untuk diajak bicara soal manajemen pemerintahan Jokowi selain dia yang pernah bekerja bersama presiden Jokowi. Namun saya malam ini akan berbicara secara lugas tentang pengalamannya bekerja dan dirisafel dari jabatannya. Laksamana Purnawirawan Tejo Edy Purjian Nono, mantan Menko Polhukam. Pak Tejo, saya mau tanya, Pak. Ini Bapak kenapa dirisafel, Pak? Ya, mungkin presiden mengingkat itu. Jadi melihat perlunya ada perubahan-perubahan di kabinet ini, ya itu haknya beliau. Hanya beliau, oke. Harusnya penilaian adalah dari presiden untuk ini semua. Bapak sendiri nggak merasa bahwa penilaian itu objektif atau subjektif atau bagaimana? Atau ada tekanan dari luar? Saya tidak mengatakan ini subjektif-objektif atau tekanan dari luar ya, tetapi tentunya harusnya disafel ini didasarkan kepada kinerja. Kinerja, oke. Karena selama ini saya bekerja pun tidak pernah berbicara dengan Pak Jokowi masalah terjadi, masalah bagaimana kinerja, bagaimana. Padahal kami sering ketemu dengan beliau. Oh, sering ketemu. Tidak pernah ada pembicaraan masalah kinerja. Oke. Atau ada rencana risa kalau tidak ada. Hanya datangnya tiba-tiba. Oke. Tidak diberitahu, tidak ada apa. Bapak, kalau ketemu Jokowi itu berapa kali seminggu, Pak? Yang khusus, Pak, ya? Yang khusus. Itu berapa kali seminggu, Pak? Pernah atau? Yang pasti itu adalah pada waktu sidang kabinet. Itu pasti seminggu sekali, pasti ketemu. Oke. Di luar itu ada rapat terbatas kabinet. Kemudian juga ada hal-hal tertentu yang saya harus laporan pada beliau. Oke. Saya tidak akan selalu menghadap beliau, karena tahu saya kerjaan beliau juga banyak. Betul. Jadi kalau tidak perlu sekali, dan tidak membutuhkan keputusan dari Presiden, saya tidak menghadap beliau. Kalau secara khusus, ada nggak, Pak? Pertemuan berapa kali seminggu beliau? Ada, ada. Berapa kali pertemuan selama Bapak menjabat di Menko Pornhukam ini? Ada dua kali secara khusus. Dua kali secara khusus? Atau sangat gampang untuk ketemu beliau? Dalam arti apakah ada halangan atau apa? Oh tidak, tidak. Dibuat janji gampang? Mudah sekali. Kita melalui sesnek atau seskap. Oke. Sesnek atau seskap. Atau yang lain di acanan. Oke. Tidak terlalu sulit lah. Jadi nanti kita diberitahu, jam sekian menghadap beliau. Oke. Kita menunggu dan bisa menghadap beliau. Oke. Kan, Pak, biasanya kita dalam pemerintahan itu, atau bukan dalam management sebuah management, biasanya pasti ada namanya direction-direction. Nah ini kalau selama rapat, apakah ada direction khusus atau memang direction khusus atau umum di kabinet? Atau bagaimana? Kalau rapat di luar bat kabinet paripurna, sifatnya umum. Umum, Pak, ya. Oke. Tetapi ada rapat terbatas kabinet. Oke. Ya, itu Menko terkait dengan menteri terkait, itu ada direksi-direksi yang langsung. Oh, langsung. Langsung pada menteri yang bersangkutan. Oke. Dan apakah selalu itu ada khusus memang artinya tiap ada pertemuan, ada rapat, apakah langsung, oke, Pak Tejo ini atau Pak ini apa dan sebagainya atau bagaimana, Pak? Ya, kita berbicara di dalam kabinet itu, sinang terbatas, selalu mengatakan, Pak Menko atau Pak Menteri, laksanaan ini, ini, ini. Kita harus menjabarkan sendiri apa yang dimaksud beliau. Oke. Ya, itu yang harus kita jabarkan. Pada awal pemerintahan Pak Jokowi, apakah Pak Tejo ada, misalnya, tugas Pak Tejo yang ini loh, prioritas, yang ini yang sekunder, ini bagaimana, apakah ada seperti itu, Pak, spesifik seperti itu? Kita tidak membuat visi-visi sendiri. Oh, tidak. Yang membuat visi-visi adalah Presiden. Presiden, oke. Presiden, oke. Presiden, kita menjabarkan dalam tugas-tugas di Kementerian maupun di Menko. Oke. Di sana lah kita membuat apa tugas-tugas. Kita jabarkan dari visi-visi Presiden. Presiden. Apakah itu akan dikembangkan kepada Jokowi lagi, Pak, atau enggak, Pak? Artinya ditanya lagi, apakah ini sesuai dengan penjabaran tersebut? Ada. Kami juga kemarin waktu ada penilaian-penilaian, apa yang sudah kita, kita, kami membuat itu semua. Oke. Ini yang sudah kami kerjakan, ini yang kami belum kerjakan, dan sebagainya, sebagainya. Kami laporkan. Oke. Dan apakah ada evaluasi, Pak, secara khusus, tiap saat? Saya tidak tahu evaluasinya kapan ya, tapi saya percaya pada, tentunya yang mengevaluasi adalah Presiden dan Pakai Presiden. Oke. Walaupun selama ini secara khusus saya tidak pernah diberitahu apa hasil evaluasi. Evaluasi itu. Oke. Tapi kan Pak, kita akan tahu bahwa misalnya kalau kita punya bawahan, pasti kita secara rutin, oh ya Anda targetnya ini belum tercapai seperti ini. Anda harus kejar seperti ini loh. Apakah itu terjadi, Pak? Harusnya begitu, harusnya, harusnya begitu. Tapi apakah tidak terjadi? Yang saya rasakan selama ini, yang saya rasakan selama ini, tidak pernah kita diajak bicara, apapunnya targetmu harusnya sekian, ini, ini, tidak. Ya sudah. Kecuali ada mungkin, ada apa namanya, ada pemberitaan di media yang begini-gini beliau mengatakan ini, kok ada media seperti ini. Ya, harus kami tangani sendiri, kami hadapi itu masalah itu. Oke. Dan kami laporkan pada beliau, sebetulnya begini loh Pak, begini, masalahnya begini, kami laporkan. Saya tidak mengerti apakah itu diterima oleh beliau, apakah itu ya tidak didengar, saya tidak tahu. Ya tetapi, saya menganggap bahwasannya kinerja menteri itu harusnya yang menilai adalah presiden dan bagai presiden. Oke. Media boleh memberikan masukan-masukan, tetapi itu hanya sebagai side ya, jadi untuk pembanding saja. Tetapi penilaian adalah dari presiden dan bagai presiden. Apakah ini juga dialami oleh menteri-menteri lain bahwa tidak ada evaluasi terhadap, khusus kepada setiap menteri, Pak? Ya tentunya. Atau hanya itu Bapak saja yang ada evaluasinya? Ya tentunya sama lah, sama ya sama, tidak mungkin dibedakan-bedakan. Oke. Tapi, ya mungkin gaya beliau seperti itu. Oke. Karena saya mengalami, kenapa saya bicara gini? Saya sebagai mantan militer, kalau saya punya bawahan, ada kekurangan saya panggil. Oke. Ini kekurangamu ini, 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 perbaiki, saya beri waktu sekian. Begitu kan? Oke. Bapaknya ada kesalahanmu ini, solusinya harusnya begini, kerjakan seperti itu. Oke. Nah kalau dia tidak mau melakukan itu, ya apa boleh buat. Oke. Ya, ini yang harusnya. Tapi bagaimanapun, saya katakan juga di dalam militer ada yang dikatakan tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah? Pimpinan. Komandan. Betul. Ya, gitu. Artinya, ya harus jangan di prajurit kita makankan pada orang lain untuk diadil secara umum. Tetapi adalah tanggap saya, ini adalah pembinaan saya. Oke. Saya yang berhak menilai dia, saya berhak mengangkat, saya berhak memerdikkan. Jadi bisa Bapak katakan bahwa Pak Jokowi itu tidak memakan pembinaan terapetan buahnya, Pak? Ya, bukan begitu. Tetapi ada, ya. Karena beliau memang diam, beliau diam. Oke. Seolah-olah kami kan berhadapan langsung dengan media, dengan itu. Ini yang sebenarnya. Maksudnya kan ditengahi oleh beliau loh. Oh, maksud Menko ini atau maksud Menteri ini adalah begini. Sesuai dengan yang dilaporkan oleh Menteri yang bersangkutan. Oke. Sebagai, apa namanya, supaya beliau mencegah yang ini sampai meluas, gitu. Ini Pak, jangan-jangan ini artinya para bawahan kita, kita sebar, habis itu ya mari kita tonton. Tentu bagaimana seperti itu. Apakah ada kesannya seperti itu? Ya, ada hampir merit-merit seperti itu. Hampir merit-merit seperti itu. Ya, hampir merit-merit seperti itu. Mereka, mingguan, gitu, saya buat laporan melalui mencegah-mencegah, saya berikan laporan apa-apa, kita kerjakan dan sebagainya. Jadi, selamanya Pak yang langsung berhubungan Bapak, sebenarnya apakah Pak Presiden Jokowi atau ada orang yang tangan kanannya beliau yang diutus ke Bapak? Tapi Pak, kita akan jawab yang salah satu ini. Pemirsa, kami ingin kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih.